Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Sebuah bencana adalah malapetaka yang disebabkan oleh iblis dan vitalitas biksu itu sendiri Semakin banyak seseorang melatih kekuatan gaib inti emasnya, semakin kuat kekuatannya, dan semakin serius malapetaka yang akan menimpa Pada saat ini, bencana angin dan api Fang Han benar-benar terpicu Dengan kekuatan supernatural tirani dan vitalitasnya yang agung, bencana angin dan api muncul sekaligus, yang mengejutkan komandan iblis, jadi dia segera menghindar Nyala api yang kuat yang keluar dari inti emas menunjukkan warna merah murni, terkondensasi menjadi hantu teratai Cahaya api yang kuat dan panas memantulkan seluruh kekosongan yang bersinar merah Ini adalah api kesengsaraan teratai merah yang paling kuat di antara para biksu Belum lagi pembudidaya sendiri, bahkan jika orang lain terinfeksi nyala api ini, itu akan hangus seketika Api kesengsaraan teratai merah ini adalah keberadaan api yang paling menakutkan antara langit dan bumi Paling baik dalam membakar mana, jiwa, tubuh, berbagai ki, dan vitalitas Ribuan api teratai merah, mekar dari tubuh Fang Han, berputar di mana-mana Hantu bunga teratai merah yang berapi-api seukuran tangki air, dan masing-masing menghasilkan kekuatan yang sangat menakutkan Dibandingkan dengan kaisar merah Huo Huang Qi, mereka semua tampak lebih kuat Teratai merah jenis ini merampas api, melampaui dunia surga, dan bukan termasuk di antara lima elemen Segera setelah api kesengsaraan teratai merah pecah, itu menjerat tubuh Fang Han Dengan kekuatan tubuh abadi Fang Han, itu mulai layu dengan jelas Dan tampaknya daging dan darah, esensi, dan sum-sum tulang di seluruh tubuh semuanya terbakar kering Dan angin meledak dari inti emasnya, hantu menangis dan melolong Dan angin menunjukkan warna gelap, yang seribu kali lebih kuat dari angin sembilan hari Setiap angin perampokan hitam terkondensasi menjadi serangkaian naga hitam ganas dengan mulut besar dan cakar tajam Naga angin ini bekerja sama dengan api kesengsaraan teratai merah Dan angin membantu api, dan meniup api kesengsaraan teratai merah ke dalam pusaran angin Ini adalah angin naga mimpi buruk hitam Angin dan api ini adalah kesengsaraan api teratai merah dan angin naga mimpi buruk hitam Artinya, begitu seorang biksu itu tertiup angin, dia tanpa sadar akan berubah menjadi abu Api kesengsaraan teratai merah dan angin naga mimpi buruk hitam ini semuanya meledak dari inti-inti emas Fang Han Dalam sekejap, seluruh tubuh Fang Han berubah menjadi tiang api yang mencapai langit, dan angin serta api menjerit Berputar di sekitar tubuhnya, dari inti emasnya, meledak terus-menerus, menjadi semakin ganas dan semakin kuat Dalam sekejap, seluruh arena seluas 3.000 kaki persegi itu penuh dengan angin dan api Hampir semua arena yang dipadatkan oleh cahaya ilahi Osume terbakar rata dengan tanah dan sedikit runtuh Angin memutar kekosongan berkeping-keping, dan ada hembusan malapetaka di mana-mana Bahkan suara angin dan api yang membakar membentuk desahan, sulit untuk melarikan diri Suara-suara ini sepertinya ditujukan untuk Fang Han, pada saat ini, dia mustahil untuk melarikan diri Saat ini, komandan iblis tidak menyerang Fang Han lagi Nyatanya, dia tidak bisa menyerang Fang Han, karena Fang Han pada saat dia membuat masalah Api kesengsaraan teratai api yang kuat, angin naga mimpi buruk hitam, dan terpaksa mundur sedikit demi sedikit Tidak ada kesempatan untuk mendekati Fang Han sama sekali Dia juga tidak mau terkena api kesengsaraan teratai merah yang paling menakutkan di dunia ini Meskipun dia selamat dari bencana, dia tidak ingin mengingat pengalaman menyakitkan itu lagi Terlebih lagi, bencana angin dan api Fang Han 10 kali lebih besar darinya Ini bencana angin dan api yang sangat kuat Ketika saya melewati kesengsaraan, api kesengsaraan teratai merah hanya seukuran mangkuk Sekarang milik Fang Han seukuran tangki air Itu bukan hal yang sama Saya ingin melihat bagaimana dia melewatinya Itu harus dilalui Dikabarkan bahwa ketika ayah saya melewati kesengsaraan besar Tidak ada naga api dan angin sebesar itu Gumam komandan iblis itu terkejut Di telinganya, hanya suara angin dan api yang terdengar Dan matanya merah, seolah-olah dia telah memasuki lautan api penyucian Api kesengsaraan teratai merah Fang Han Angin naga mimpi buruk hitam, benar-benar terlalu kuat Komandan iblis tidak berani masuk jauh ke dalam untuk menyerang Fang Han Dia juga tahu bahwa Fang Han tidak akan bertahan lama Bencana angin dan api ini akan menghabiskan vitalitasnya Bahkan jika dia berhasil melewatinya Mana miliknya akan habis Terlebih lagi, Fang Han pada dasarnya mustahil untuk dilewati Kekuatan yang begitu besar, malapetaka seperti itu Tidak peduli seberapa kuat seseorang, sulit untuk melarikan diri Fang Han serakah karena telah memupuk 90 kekuatan supernatural Pada saat ini, dia akhirnya menemui pembalasan dan malapetaka terbesar dalam hidupnya Iblis, kamu menyebabkan bencana angin dan apiku Dan aku juga akan menyeretmu untuk mati Teriak Fang Han di tengah bencana angin dan api Seluruh tubuhnya layu, yang terus membakar kulitnya Yang hanya menyisakan kerangka Dan inti emasnya tidak lagi keras Dan berangsur-angsur meleleh Dan dibakar menjadi cairan emas yang mengalir Dan semua kekuatan magis di dalamnya Termasuk lima kaisar mulai hancur Abi di menki itu sudah lama dibakar sampai tidak ada sama sekali Fang Han, yang kehabisan minyak Menatap tajam ke komandan iblis di tengah bencana Dan tiba-tiba bergegas Seolah memeluk komandan iblis dan mati bersamanya Bagaimana mungkin kamu mau mati bersamaku? Kata komandan iblis secara alami tidak ingin dibunuh oleh Fang Han Dia tersenyum tipis Dan mata vertikal di antara alisnya mekar Dan seberkas cahaya menyelimuti dirinya Berkedip dan bergerak Dan terkadang muncul di atas ring barat Terkadang muncul di timur Dari selatan ke utara Dari kiri ke kanan Bergerak seketika Bola balik di angkasa Eye of Doom sebenarnya memiliki efek magis bepergian melalui ruang angkasa Layak menjadi senjata tau tingkat tinggi Harta karun yang baik yang mendapatkan esensi tau Dengan kemampuan ini Komandan iblis pada dasarnya tak terkalahkan Dia berkeliaran Tidak peduli bagaimana Fang Han dimusnahkan Dia tidak bisa dimusnahkan Dia mengelak sambil menunggu Fang Han kehabisan minyak Dia akhirnya mati terbakar oleh angin dan api Sehingga dia bisa mendapatkan beberapa senjata ajaib Dia tahu bahwa Fang Han memiliki peta mata air kuning di tubuhnya Dan ketika Fang Han berubah menjadi abu Maka peta mata air kuning juga akan muncul Dan dia bisa mendapatkannya saat itu Pada saat ini Di kejauhan di bawah Sumi Jin San Di pulau peri penyambutan tamu Raja Hitam Heiou King Pangeran ke-24 Dan gadis iblis rubah murni semuanya terkejut Terutama Raja Hitam Yang berdiri kaget Dia bangun Tidak sabar untuk bergegas ke puncak gunung Sumi Jin Jin Yang cerah untuk melihat apa yang terjadi Kali ini Fang Han tidak memabawa mereka masuk ke Sumi Jin San Bebi Nebula dan yang lainnya pergi ke pulau Ying Bin lain Tidak memasuki gunung emas Sumeru Karena di gunung emas Sumeru Hanya tamu VIP dari tanah terberkati yang bisa masuk Setidaknya mereka semua adalah raksasa abadi Yang telah memasuki alam jindan atau lebih tinggi Meskipun Raja Heiou adalah penguasa kekuatan gaib 9 kali lipat Yang jauh melampaui inti emas Tetapi untuk menemani Bebi Nebula Dia tidak memasuki Sumi Jin San Hanya di pulau Peri Ying Bin di luar Jin San Gunung emas Sumi berdiri di tengah tanah terberkati yang sangat indah Seperti raksasa gunung Di sekeliling gunung emas ini ada ribuan pulau Ada ribuan Biksu yang datang untuk memuja Linglong Sian Zun untuk umur panjang kali ini Dan hanya sepersepuluh dari mereka yang bisa memasuki Sumi Jin San Sisanya diterima oleh para murid perempuan Linglong Fudi di pavilion peri penyambutan di setiap pulau Namun, para Biksu tingkat rendah ini juga dapat melihat bayangan pertarungan di arena puncak terang Sumi Jin San Dua penguasa abadi dan iblis berjuang untuk warisan dari tiga kekuatan magis tertinggi Yang membuat banyak penguasa kekuatan gaib lima kali lipat dan enam kali lipat antusias Namun, pada saat ini, Fang Han berada di atas ring Tiba-tiba menyebabkan malapetaka sendiri, yang mengejutkan semua orang Tidak masalah, kali ini bencana Big Brother Fang Han pasti akan selamat Kata Baby Nebula sama sekali tidak cemas Memegang makanan khas Linglong yang unik Buah Linglong terus dimakanya Mendengar perkataan Baby Nebula Hei Yuang merasa lebih tenang Sungguh badai yang kuat Bisakah dia selamat kali ini? Kata Liu Dao Sanren melihat arena Semuanya tertutup oleh angin dan api Fang Han telah menjadi kerangka jauh di dalam intinya Dan organ dalamnya tampak terbakar Semua rambut di kepalanya terbakar Dan kulit di tubuhnya telah terbakar Itu berubah menjadi debu dan jatuh Ini pertanda buruk Itu tergantung pada potensinya sendiri Tidak ada yang bisa membantunya Jawab Tuan Sui Jing meremas kipasnya Dan dia juga tampak sedikit gelisah Kekuatan Fang Han berada di luar imajinasinya Dia tidak bisa memastikan tentang bencana sebesar itu Dan kali ini adalah perjudian antara dia dan Liu Dao Sanren Siapapun yang kalah Dia harus menyerahkan Daoki Long Taois Sayang sekali Kali ini 90% dari malapetaka Fang Han tidak mungkin dilintasi Setengah dari tubuhnya yang abadi berubah menjadi abu Dan akan sulit bagi kita untuk membunuhnya Hadiah dari satu sekte juga sia-sia Mu Tao itu berkata kasihan Sayang sekali Tapi dia membakar dirinya sendiri sampai mati Itu dianggap kejahatan Memadukan begitu banyak kekuatan supranatural Dipikirnya itu menyenangkan Kata Long Taois mencibir lagi dan lagi Saya sudah jauh di dalam iblis Saya tidak mengetahuinya Dia kehabisan minyak dan cahaya Jika tidak ada suplemen vitalitas Itu akan benar-benar berubah menjadi debu dalam 1 atau 2-2 jam Menurutmu peta huangkuannya akan jatuh ke siapa? Tentu saja yang mulia abadi Linglong Dengan menggunakan metode yang mulia abadi Linglong Jika dia mendapatkan peta huangkuan Dan dia pasti akan mengembalikannya Kemudian dia akan pergi ke sekte setan huangkuan Untuk membuka rumah harta karun huangkuan Dia akan mendapatkan banyak artefak tau yang luar biasa di dalam Sejak saat itu tiba Tanah terberkati Linglong akan menjadi sekolah keabadian taois pertama Melampaui tai Iya, saya hanya mendengar bahwa Linglong Sianzun adalah master nomor satu di dunia besar suan huang Saya tidak pernah mempercayainya Sekarang saya melihat dia menggunakan teknik keinginan besarnya Harapan besar Hongmeng Saya akhirnya sepenuhnya yakin Setelah dia mendapatkan peta huangkuan Saya yakin kekuatannya akan tak terbatas Long taois berkata dengan penyesalan Tidak, Fang Han sebenarnya meminum empat pil nirvana kita Taois mu tiba-tiba meraung Ternyata Fang Han terbakar sampai kering di arena Mananya abis Seluruh tubuhnya sepertinya berubah menjadi abu Dan vitalitas pohon dunia di alisnya tidak mencukupi Tetapi pada saat ini Inspirasi melintas dan dia telah menghabiskan 4 miliar pil bayang Untuk membeli empat pil aneh tingkat surga Pil nirvana tiba-tiba dikeluarkan dari bagan huangkuan dan terus diambil Pil nirvana Yang mengandung vitalitas kuat yang tak tertandingi Digunakan oleh para pertapa saat menerobos alam Pada saat ini Fang Han berada pada saat kritis untuk menerobos Terima kasih telah menonton!